Intro Haji Sandani belakangan tengah viral menjadi perbincangan hangat Pake berusia 65 tahun tersebut viral Lantaran menikahi gadis muda berusia 19 tahun yang bernama Fia Rencananya Haji Sandani akan berbulan madu Dengan mengajak sang istri menjalankan ibadah di tanah suci Tak hanya berdua, Haji Sandani juga akan mengajak orang tua Serta keluarga dari istri barunya Rencananya Haji Sandani dan sang istri Fia Akan berangkat umroh bersama keluarganya yang berjumlah 16 orang setelah idul adhananti Ternyata ada alasan tersendiri mengapa Haji Sandani Ingin berangkat umroh bersama sang istri Fia Barlanti dan keluarganya Hal itu lantaran Haji Sandani sebelumnya telah mengucapkan suatu nazar Ia mengaku pernah bernajar jika mendapatkan istri seorang gadis Maka akan mengajak kedua orang tuanya untuk berangkat umroh Najar tersebut diucapkan Sondani setelah istri sebelumnya meninggal dunia pada idul adhan tahun lalu Sehingga kini ia telah menikah dengan Fia Haji Sandani berkeinginan segera melaksanakan nazarnya itu Sisi lain ia juga ingin mengenang masa lalunya saat bekerja di Arab Saudi Haji Sandani dulunya pernah bekerja di sebuah hotel di Madinah Arab Saudi Ia bekerja di Arab Saudi selama 10 tahun dan harus rela meninggalkan anak dan istrinya yang berada di Jerebon Karenanya saat umroh nanti ia berencana mengajak istrinya berkeliling ke tempat-tempat yang kerap ia kunjungi selama bekerja di Madinah Saat itu pihaknya masih mengurus dokumen berkas guna keberangkatan umroh Terkait dengan keberangkatan umroh ini, anggota keluarganya akan pergi dengan jadwal yang berbeda Nama anggotanya, enam anggota keluarganya juga dan Fia Berlanti bakal melaksanakan umroh lebih dulu Mereka dijadwalkan berangkat pada akhir Juni 2022 Sementara itu untuk ayah dari Fia sendiri belum diketahui apakah akan ikut berangkat umroh atau tidak Pasalnya saat ini masih harus menunggu kesehatannya membaik Sondani memastikan keputusan memberangkatkan umroh itu merupakan inisiatifnya Dan bukan permintaan atau persyaratan yang harus dipenuhi dari siapapun Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya